Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di sadewa Gerets obisya aduh ini terlalu terlalu terang nih jadi udah lumayan lama lah kita enggak ngonten karena bahan kontennya pun sedikit karena kita masih banyak project nih di sini banyak project kita lihatin dari sini dulu ya ada barang-barang yang baru datang nih kiriman ataupun barang-barang yang kita pesan untuk pengerjaan di Gerets ini ada apa nih ada trotol body trotol body membo ini banyak sekali nih nih ada CDI ada kebal motion ini project yang lagi kita kerjain ini apa nih buat Mio Mio berapa cc ini Pak 150 ini Mio 150 cc ini baru datang gue bareng ini lihat segede gitu guys ini onernya minta bikin 100 rasurah 50 50 cc ini barangnya ini headnya yang tanya kita pakai clap apa untuk di 150 cc pakai BRT 2824 ya tuh nih clapnya 2824 ya tuh bisa dilihat nih per clap gear timingnya sudah pakai adjustable ini kayak MX latihan ku nih pakai kayak gini juga nih cuma by CLD oke kalau yang buat latihan tuh yang bisa bisa aja guys kalau mxmu by one by one kalau ini by by apa nih BRT ya oh rahasia ini apa nih ada tulisannya nih oh moto-an ini guys apanya gigi timingnya gigi timingnya pakai moto-an kalau aku punya pakai CLD lumayan bagus ya CLD ini punya KLE si Pak BRI MOV ini KLEG nya ya dia minta porting kemaren porting karena dia berapa kali ke bengkel yang salah kita nggak bilang dia salah mekaniknya mungkin mekanik harian disuruh ngerjain yang portingan itu mungkin saja dia agak bingung jadinya kemaren olinya naik ke filter lalu melalui karbu ya iya motor lo ceknya terus baret dua kali ganti piston baret terus jadi kita coba kerjain disini ini kita ganti pistonnya baru ini head dari ini 5tp ini 5tp kita pelan-pelan bikinnya karena belum terlalu dibutuhkan ini ya karena kelas 5tp kan juga jarang kan gitu jadi kita kerjain santuy lah itu juga ada itu bikin balancer piser ini balancer piser kalau mau pesan balancer piser bisa mau yang pakai mangkok gini atau yang balancer piringan bisa lebih lebih bubut lagi mungkin diringanin nanti dibikin kayak punya emu dimotor mungkin disesuai lagi beratnya nanti dirapiin juga semua ya buat aduh naik ride buat naik kreis kita udah lama anda naik kreis ya ini juga barang-barang ini banyak sekali nih guys ada kenal pot hitam ada CLD ini cel desa sudah kita lama anda konten ini bro mbrai karena kita sibuk kerja dan banyak kerjaan juga ini juga lagi bulan puasa kan jadi lagi males-males kita berkurang ini apa nih bloknya blok Mio ini blok Mio ya Mio M3 ini ada pistonnya nih ada pake 57 ini kan banyak yang nanya nih kan dom untuk domnya ini semua mekanik tuh beda-beda guys jadi ada yang dibikin jenung ada yang bikin datar tergantung perut gantung kebutuhan kalau ini kan butuhan harian aja dipakai hari-hari jadi kompresinya ngelolo aja beda ini ini bagi mau nyobronnya beda karena dia beringas motornya harus membutuhkan motor yang bisa terbang kasar sekali ini ada borcuni macam-macam matanya banyak guys ya saya kesini kemarin lihatnya cuma satu ini udah nambah ini ada perkembangan beli coba aja berarti ini rusak dah susah dompet semakin nipis hotel-hotel di sini kita ada ini ada baru nih guys rek-rek untuk blog ini sebelumnya ini ada di lemari ya tapi sekarang udah dikeluarin ini berarti udah serius banget ini membuka garage nih banget kalau kemarin bohong-bohong kemarin tuh bohong-bohong karena ini udah serius monten kita keluarin ini buat Satria ini sebuluk ini blog ada sparenya nih ya apalagi yang pengen kita kasih lihat di sini ada leheran kenal potnya yang mau pesan kenal pot kayak yang di konten kemarin yang bisa-bisa banget bisa apa-apa bisa-bisa ini lagi sementara ngerjain blog PCR nanti kita buat di part terpisah ya bisa berikutnya supaya paham gitu nanti nanti tempat tahu ada butuh penjelasan ya nanti kita akan jelasin tapi kalau ukuran kita kasih masing-masing karena beda beda-beda peruntukannya gitu bisa ini ada tahu nggak ini tahu nggak apa nih nih yang tahu nih ini kalian harus punya kalau kalian lagi balap dimana-manapun apalagi kalau tempat colter itu jauh kayak kalau bedoh baret aduh repot banget jadi kalau pakai alat ini udah Oke lah kalau papa ayo ini alat apa ini ini alat ini untuk kita review sedikit nih ini kan bloknya guys kalau blok kalian baret pas sementara lagi balap oke yang ini aja contohnya ini mana ya ini baru-baru ada blok kemarin yang baret ada kemarin ini kan sudah kupes itu coba-coba bisa tak bisa tak ada guys nah ini sudah dicoba ini baretnya kemarin lumayan kasar ini kan coba-coba klik layernya nah nih tuh kan baretnya kelihatannya tadinya tadinya kasar-kasar ini go네 nah ini karena dicoba aja iseng iseng ternyata bagus gitu alatnya cara memakainya tuh gini ya ini kan kalau kalian punya bor bor atau borcon itu dikasih amplasnya langsung ada mata honingnya sudah ini jadi tinggal pakai nah tuh bisa diterangi lagi jadi kalian tinggal pakai gini-gini masa hari gini ngampas ya ayah bahaya ini bisa digunain dalam kondisi pas kita lagi jauh dari tempat kalau keadaan genting tukang poles kalian harus punya alat nih wajib kalau saya balapkan kadang-kadang cekat motor kan ini berguna sekali ini buat balapan ini yakin ini harus fake kalian harus beli ini alat honing ada nanti kita review lah di video terpisah karena ini apa konten random aja pengen ngeliatin isi gerets karena itu butuh penjelasan yang sangat rinci ya itu kesya kita siren kopinya bunyi tato-tato kayak geng lama ndak konten bro doang berai untungnya ini ya nggak kaku bijakannya ya mungkin gitulah kalau kalian mau beli ini bisa ini pesan sama gue kalau mau beli bisa pesannya aman tuh Oh nanti kalau kita masukin video ada yang kukirim di IG itu yang mana ada yang kompon tim balap Malaysia pakai begini bisa nanti kita nanti disertain videonya itu alatnya gimana sih cara kerjanya ya kan dan siapa aja yang sudah pakai kalau di Indonesia kayaknya tim-tim besar aja itu kalau di Kalimantan belum pernah lihat circuit yang kayak gitu sih bawa ke sirkuit nanti ada itu videonya dan kalian tahu fungsinya buat apa Hai Oke mungkin segitu aja karena kita pengen konten blog yoi yuk jangan lupa like comment and subscribe